Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi quick bird ini merupakan citra pada pengendiran jauh yang beresolusi tinggi Maka dari itu quick bird dipakai untuk deteksi kemacetan lalu lintas di perkotaan Jadi quick bird itu dapat melihat secara detail, secara jelas Kenampakan di permukaan bumi Seperti itu, karena dia merupakan citra dengan resolusi tinggi Sekarang kita lihat yang bisa dilihat pada kenampakan di permukaan bumi Kepadatan penduduk dapat terlihat dengan citra quick bird Kepadatan penduduk itu terlihat dari bangunan Jaringan jalan, jaringan jalan itu dapat terlihat pada citra quick bird Jaringan jalan itu jaringan transportasi kendaraan darat Seperti itu, jalan-jalan layang, jalan underpass, jalan-jalan layang Pokoknya jaringan jalan semuanya terlihat ya Karena merupakan kenampakan pada permukaan bumi Terus, pusat pelayanan penduduk Pusat pelayanan penduduk juga bisa tampak di citra quick bird Seperti itu Karena merupakan bentuk bangunan atau bentuk fasilitas umum Seperti itu Nah, kalau kita lihat Di sini ada kepadatan jalan Kepadatan jalan dapat terlihat pada citra quick bird Seperti itu Karena merupakan kenampakan pada permukaan bumi Nah, lalu ada kecepatan kendaraan Kecepatan kendaraan itu tidak dapat terlihat pada citra quick bird Karena kecepatan kendaraan ini harus melalui pengukuran Seperti itu Tidak bisa terlihat tampak pada citra quick bird Jadi, kecepatan kendaraan bukan Nah Lalu jaringan transportasi Ya, jaringan transportasi sama dengan jaringan jalan Berarti yang B kita eliminasi Lalu yang C Penyebaran pusat pertokuan Ya, penyebaran pusat pertokuan Itu bisa terlihat pada citra quick bird Seperti itu Karena merupakan kenampakan yang permukaan bumi Lalu Banyaknya kendaraan Banyaknya kendaraan Ini tidak bisa terdeteksi pada citra quick bird Karena banyaknya kendaraan Ini mobilitas yang dinamis Ya kan Yang terus bergerak Maka tidak bisa Tidak bisa di Hitung Seperti itu Tidak bisa dihitung pada citra quick bird Nah Lalu kondisi jalan Kondisi jalan Bisa terlihat pada citra quick bird Tapi Karena ada banyak kendaraan Jadi yang C kita eliminasi juga Jadi yang C kita eliminasi juga Kita lihat yang D Yang D disini ada persebaran pemukiman Persebaran pemukiman Ini bisa terlihat pada citra quick bird Ya Karena merupakan kenampakan di permukaan bumi Lalu kita lihat lagi ada penyebaran fasilitas umum Ya penyebaran fasilitas umum juga dapat terlihat karena merupakan kenampakan Pada terbukaan bumi Nah ini merupakan mobilitas penduduk Mobilitas penduduk itu tidak bisa terdeteksi Karena merupakan hal yang dinamis Yang terus bergerak Maka tidak bisa terlihat pada citra quick bird Oke Jadi yang D jika kita eliminasi Lalu ada Yang E Yang E jaringan transportasi Ya Tipe mobilitas Tipe mobilitas tidak bisa tampak pada quick bird Tipe mobilitas hanya dapat dianalisis langsung Di lapangan Seperti itu Lalu daya angkut kendaraan Daya angkut kendaraan pun hanya bisa Diamati langsung pada lapangan Tidak bisa melalui citra quick bird Jadi Di sini yang ada semua itu yang A ya Nah